Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ngomongin Hukum Nah kali ini kita mau menjawab salah satu penanya ya Terkait dengan waktu kerja dalam hukum ketanagia kerjaan Nah penanya ini sudah menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar youtube Ngomongin Hukum Seperti ini kira-kira pertanyaannya Saya kerja awal dan akhir sampai dengan akhir bulan dilarang off kerja Padahal sudah ada aturan seminggu sekali Kadang dalam satu bulan cuma satu kali off Nah oke jadi meskipun bukan dalam bentuk pertanyaan ya Tapi dalam bentuk informasi atau pernyataan Apa yang disampaikan oleh si penanya ini menurut saya perlu kita dalami Nah jadi kalau di aturan ketanagia kerjaan Anda bisa cek di tentang waktu kerja ya Baik di Undang-Undang 13 dan 23 yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja ya Nah itu disitu disampaikan bahwa pekerja itu memiliki hak untuk beristirahat Beristirahat baik dalam pekerjaan sehari-hari atau dalam runtang satu minggu Nah jadi dalam satu hari kalau dia masuk jam 8 itu istirahat jam 12 Kemudian mulai lagi jadi per 4 jam itu ada jeda istirahat itu dalam satu hari Kemudian kalau dalam rentang mingguan itu tergantung Yang pertama apakah si perusahaan dan si pegawai sepakat untuk bekerja 5 hari kerja atau 6 hari kerja Kalau dia 5 hari kerja dan seharinya adalah 8 jam Maka hari Sabtu dan Minggu atau setidaknya 2 hari dalam satu minggu itu libur Ya seperti itu Kemudian kalau dia memilih adalah 6 hari kerja dengan perharinya adalah 7 jam sehari Maka minimal satu kali dalam seminggu itu libur Seperti itu Nah jadi ini adalah praktik yang sudah diatur oleh Undang-Undang dan sudah diterapkan Kemudian bagaimana kalau perusahaan ingin terus menerus gitu Nah itu bisa dilakukan syaratnya ada beberapa hal Yang pertama tentu persetujuan dari si pekerja Nah si pekerja setuju gak untuk bekerja di hari liburnya yang sudah diatur oleh aturan perundang-undangan tadi Katakanlah dia 5 hari kerja ya Kemudian di hari ke-6 dia harus masuk gitu Boleh sepanjang pekerja setuju Dan yang kedua hari kerja atau pekerjaan yang dia lakukan pada hari yang seharusnya dia libur Itu dihitung dengan menggunakan uang cuti Eh sorry upah lembur bukan uang cuti Digunakan dengan upah lembur Dimana per jamnya ada hitungannya adalah 1 per 173 kali upah sebulan Ya jadi hitungannya seperti itu Nah sehingga Kalau ada perusahaan Kalau ada pemberi kerja Yang tidak menerapkan libur untuk pekerjanya Secara aturan undang-undang Maka bisa jadi Harus dicek dulu apakah ada kesepakatan Dengan pekerja Kalau gak ada Kemungkinan besar diduga itu bisa menjadi pelanggaran ketenagaan kerjaan Ya jadi kira-kira seperti itu Ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Bisa memberikan jawaban atau memberikan informasi yang berguna Kemudian jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya Silahkan kalau Anda ingin atau teman-teman ingin menyampaikan pertanyaan atau komentar Silahkan komentar di kolom komentar di Youtube Ngomongin Hukum Ya Terima kasih Kami pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati